Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan aneh dan langka baru saja terjadi di Afrika Tidak tanggung-tanggung yang turun berupa hujan es batu sebesar bola pingpong atau sebesar telur ayam Hujan es dilaporkan mengguyur dengan lebatnya di wilayah Peter Marisburg, Afrika Selatan Menurut Saint Selvey, jurubicara Departemen Manajemen Koperasi dan Urusan Tradisional Badai dahsyat meninggalkan bekas atau puing-puing setelah hujan es menghajar wilayah Peter Marisburg kemarin sore Disebutkan hujan es besar melanda kota dan hujan deras membanjiri jalan dan menyebabkan kerusakan parah Banjir pun tak terilakkan dan diperparah dengan adanya penyumbatan pada saluran pembuangan badai di Peter Marisburg Akibat insiden ini, ada sejumlah pengendara yang melaporkan mobilnya mengalami kerusakan serius setelah dihujani es sebesar bola golf Saya nyaris saja akan menabrak mobil seseorang atau berjalan kaki, kata Mize yang mobilnya terjebak hujan es tersebut Sementara itu, pengendara lain, Tandeka Misomi mengatakan melihat pohon dan kabel listrik mulai bertumbangan di sekitarnya, di Scottville Saya takut satu pohon tumbang menimpa mobil saya, tapi saya tetap mengemudi karena tidak mau terjebak Untungnya, saya berhasil sampai di rumah dengan selamat, tetapi mobil saya rusak parah Saya perlu memperbaiki jendela belakang dan bagian yang penyok, ujar Misomi Tidak hanya itu saja, beberapa warga di wilayah Eastwood juga melaporkan atap rumah mereka hancur Dan sejumlah bangunan di Scottville dan kawasan pusat bisnis Peter Marisburg ditemukan jendelanya pecah berantakan Hujan es lebat juga telah terjadi di wilayah KwaZulu-Natal sehingga mengakibatkan penutupan jalan N3 pada hari Rabu kemarin Beberapa kecelakaan dilaporkan terjadi di N3 dan M7 Badan cuaca Afrika Selatan telah mengeluarkan peringatan kuning level 2 untuk hujan lebat dan badai petir di beberapa bagian Afrika Selatan Mulai Rabu hingga akhir pekan ini Secara teori, hujan es adalah bentuk presipitasi yang terdiri dari es padat yang terbentuk di dalam arus badai petir Dampak hujan es yang lebat dapat berpotensi merusak pesawat, rumah, dan mobil Serta dapat menewaskan hewan ternak dan juga manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!